Intro Untuk penamanan Natal dan Tahun Baru, langsung kita melihat ke lapangan Jadi dari Bank Kinang yang sudah operasional sampai sekarang menuju ke sini Itu bisa irit kurang lebih 10 kg Artinya ini sangat luar biasa nih Dan yang untuk pangkalan ini masih dalam proses untuk dilanjutkan Dari kondisi jalan yang kita lewati tadi ada kurang lebih 4 kg lah Yang mungkin masih kondisinya belum terlalu baik Dan itu sedang dikerjakan terus sama pihak Mata Dan kita berharap ini juga nanti bisa segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Assalamualaikum sahabat alip semua dimanapun saat ini berada Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua Selamat berakhir pekan dan selamat berlibur akhir tahun buat sahabat alip semua Pada video ini kami akan memberikan informasi penting terkait dibukanya secara fungsional Ruas tol Bank Kinang 13 Koto Kampar Yang jadwalnya diundur satu hari Ada pun mekanisme bagi pengendara yang akan menggunakan ruas tol ini Akan kami uraikan rangkuman informasinya berikut ini Terima kasih atas dukungan sahabat alip semua terhadap channel kami Sekali lagi kami ucapkan selamat menikmati liburan akhir tahun Selalu waspada dan berkonsentrasi saat berkendara Beristirahatlah sejenak jika merasa lelah dan mengantuk PT. Hutama Karya selaku pengelola jalan tol Trans Sumatera JTTS Ruas tol Bank Kinang Koto Kampar Diagendakan akan membuka pintu gerbang tersebut untuk dilewati masyarakat pada Sabtu Tanggal 23 Desember tahun 2023 Semulanya tol yang menghubungkan kota pekan baru dan Bank Kinang Menuju kecamatan 13 Koto Kampar ini akan dibuka fungsional mulai dari pukul 7-16,00 waktu Indonesia Barat Untuk memastikan kenyamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat PT. Hutama Karya mengundur pembukaan gerbang tol Koto Kampar pada Ahad Tanggal 24 Desember tahun 2023 Hal tersebut disampaikan brand manajer tol pekan baru Bank Kinang Jarod Senowibawa Untuk hari ini Sabtu belum kami buka Kemungkinan Ahad besok sudah kami buka untuk ruas Bank Kinang 13 Koto Kampar Jelas Jarod, Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023 Lebih lanjut, Jarod mengungkapkan hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik Dan memastikan kenyamanan masyarakat saat melewati ruas tol JTTS ini Mulai besok pukul-pukul 8-16,00 waktu Indonesia Barat Akan kita buka ruas Bank Kinang 13 Koto Kampar, Sambung Jarod Berikut informasi penting bagi pengguna jalan tol yang akan melintas di ruas tol pekan baru Koto Kampar Seperti diinformasikan sebelumnya, PT. Hutama Karya menjelaskan mekanisme bagi Pengendara yang hendak melewati ruas tol pekan baru Koto Kampar Tetap diwajibkan menggunakan kartu uang elektronik Karena, pengendara akan tetap dikenakan regulasi biaya sesuai tol pekan baru Bank Kinang Namun untuk pengendara yang masuk melalui gerbang Bank Kinang menuju Koto Kampar Masih belum dikenakan biaya Demikian disampaikan Jarod, pada Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023 Lalu, dilanjutkan, bahwa kepada pengguna jalan tol tetap akan melakukan tapping di pintu gerbang Sungai Pinang Diketahui, tarif tol pekan baru Bank Kinang untuk golongan 1 sebesar 33.500 rupiah Golongan 250.500 rupiah Golongan 350.500 rupiah Serta golongan 467.000 rupiah Dan golongan 567.000 rupiah Besaran tarif tersebut sesuai dengan surat keputusan SK Menteri PUPR nomor 1293 KPTSM tahun 2022